Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan Malam itu penuh kesejahteraan sampai terpit fajar Masya Allah betapa pemurahnya Allah terhadap kita dengan menjadikan ibadah kita berlipat-lipat ganjarannya Maka dari itu merugilah mukmin yang diandugrahi umur panjang hingga ke penghujung Ramadan Namun sedikit pun tak tergerak untuk melakukan berbagai amal ketaatan Sebab layar tulqadar itu turun di malam-malam ganjil pada sepuluh terakhir malam bulan Ramadan Namun segala keutamaan dan keberkahan puasa kita dapat pudar bahkan hilang manakala ibadah puasa itu kita rusak dengan berbagai amalan buruk Sehingga menjadikan ibadah puasa kita pun sia-sia dan tak berpahala hanya lapar dan dahaga saja yang kita raih Rasulullah SAW bersabda Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali hanya lapar dan dahaga Hadis Soheh Riwayat Tolbrani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa Hasanah kembali hadir untuk memberikan wawasan dan informasi kepada Anda Memukul beduk, kaleng kosong, atau benda-benda yang dapat meneluarkan bunyi nyaring lainnya Sering dilakukan oleh sebagian umat Islam di negeri ini guna membangunkan orang sahur Adalah aktivitas baik dan tradisi yang baik untuk membangunkan orang makan sahur Namun, bila ditinjau kembali, aktivitas keliling kampung dengan memukul benda-benda tersebut tidaklah bernilai ibadah Apalagi bila kita tidak mengetahui bahwa ada orang-orang yang sakit, bayi yang baru lahir, orang tua yang renta, dan mereka yang tidak diwajibkan untuk bangun sahur dan berpuasa Aktivitas tradisi yang baik haruslah disikapi dengan lingkungan yang baik pula Jangan membangunkan orang di depan kamar rumah sakit Apalagi berteriak-teriak membangunkan sahur di depan rumah yang ada bayinya Maka bukan lagi manfaat yang kita lakukan, namun justru berbuah kurang baik Di lain pihak, kesalahan yang sering dilakukan adalah keengganan mereka untuk bangun dini hari bersantap sahur Padahal bangun untuk sahur, bernilai ibadah, dan di dalam santap sahur mempunyai keberkahan Waktu sahur adalah waktu di mana Allah karuniakan keberkahan yang melimpah Di waktu sahur itulah, para malaikat Allah yang mulia mendoakan kebaikan bagi mereka yang sahur, sebagaimana sabda beliau Sahur adalah makanan berkah Maka janganlah kalian tinggalkan walaupun salah seorang dari kalian hanya meminum seteguk air Karena Allah dan para malaikat mendoakan atas orang-orang yang bersahur Hadis Soheh Riwayat Imam Ahmad Inilah nilai ibadah sahur Pentingnya sahur, hal yang sering luput dari orang yang berpuasa Dan hal lain yang tidak boleh dilupakan adalah berdoa kepada Allah di waktu sahur dan berbuka Ketika kita sibuk dengan aktivitas makan di saat sahur dan berbuka Padahal inilah waktu diinjabahnya doa Dan waktu yang tepat untuk banyak memohon ampun kepada Allah SWT Disunahkan bagi orang yang berpuasa Agar banyak berdoa sepanjang hari-hari puasanya sampai berbuka Sungguh Allah telah memuliakan orang berpuasa Dengan menjadikan doa orang berpuasa Tidak akan ditolak sebagaimana sabda Rasulullah SAW Tiga doa yang dikabulkan Doa orang yang berpuasa Doa orang yang terzolimi Dan doa orang yang sedang dalam perjalanan musafir Hadis Soheh Riwayat Al-Bayhaqi Kemudian ada juga kaum muslimin yang juga bangun untuk makan sahur Namun menunaikannya di awal waktu Seperti makan sahur di jam 1 atau jam 2 malam Ini pun juga kurang tepat Sebab sebaik-baik waktu sahur adalah ketika mendekati waktu azan subuh Dan inilah yang lebih sesuai dengan sunnah Nabi SAW Beliau bersabda Dari Anas bin Malik Radiallahu Anhu Bahwa Nabi SAW dan Zaid bin Sabit Keduanya makan sahur Ketika keduanya usai makan sahur Bangkitlah Nabi SAW Untuk melakukan sholat dan lalu beliau sholat Kami katakan kepada Anas Berapa lama jeda keduanya setelah selesai makan sahur Hingga keduanya masuk untuk mendendaikan sholat Dia berkata Lamanya seukuran waktu orang membaca 50 ayat Hadis Soheh Riwayat Mughori Kesalahan lain yang juga sangat lazim kita temukan adalah Menetapkan 10 atau 15 menit sebelum datangnya sholat subuh Sebagai batas akhir bagi umat Islam bersantap sahur Atau di negeri kita lebih dikenal dengan istilah Waktu Imsak Diting jauh dari sisi bahasa Imsak berarti menahan Sehingga waktu Imsak itu dapat diartikan sebagai waktu dimana orang Harus sudah berhenti bersantap sahur Bahkan masih banyak diantara umat Islam di tanah air ini Yang menganggap bahwa barang siapa yang masih makan sahur Sedangkan telah tiba waktu Imsak Maka puasanya telah batal Anggapan ini adalah keliru Dan perlu diluruskan Allah Ta'ala berfirman Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih Dari benang hitam Yaitu waktu subuh Kemudian sempurnakanlah puasa itu Sampai datang malam Tetapi janganlah kamu campuri mereka itu Sedang kamu berintikaf dalam mesjin Itulah larangan Allah Maka janganlah kamu mendekatinya Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya Kepada manusia Supaya mereka bertakwa Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 187 Dalam ayat ini sangat jelas Bahwa batas akhir seorang Muslim bersantap sahur Adalah ketika telah masuk waktu subuh Bukan di waktu Imsak Sebagaimana yang banyak dipahami oleh umat Islam di negeri ini Maka dari itu akan lebih bijak Bila kita menjadikan waktu Imsak tersebut Sekedar penanda Bahwa sebentar lagi akan masuk waktu subuh Sehingga bagi orang yang belum bersantap sahur Agar dapat segera bersantap sahur Sehingga mengertilah kita sekarang Bahwa menjadikan waktu Imsak sebagai batas akhir seseorang untuk bersantap sahur Adalah keliru Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Untuk menandai dimulainya waktu dimulainya santap sahur Maka dikumandangkanlah azan oleh Bilal Bin Rabah Radiallahu Anhu Azan yang dikumandangkan Bilal tersebut Bukanlah azan subuh Namun azan yang memang secara khusus dikumandangkan Sebagai penanda waktu sahur Sampai datang azan subuh yang dikumandangkan Ibnu Umi Maktum Sesungguhnya Bilal memperdengarkan azan pada malam hari Makan dan minumlah Sehingga kamu mendengar azan yang diperdengarkan oleh Ibnu Umi Maktum Karena dia tidak mengumandangkan azan Hingga terbit fajar Yaitu sholat subuh Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Kita juga mungkin pernah mendapati orang yang bergegas tidur kembali Usai santap sahur Sedangkan waktu sholat subuh tinggal beberapa menit lagi Ini adalah kesalahan yang fatal Sebab tidur usai sahur sangat berpotensi membuat seseorang bangun kesiangan Lantas juga kesiangan menunaikan sholat subuh Bahkan ada yang kemudian memilih untuk tidak melaksanakan sholat subuh Sebab kesiangan Sungguh hal ini tidak layak dilakukan oleh seorang Muslim Bagaimana bisa ia menunaikan ibadah sahur yang hukumnya sunnah Dengan cara meninggalkan sholat subuh yang hukumnya wajib Sebab itulah bila kita meyakini bahwa Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan Bulan dimana akan dilipat gandakan pahala seluruh amal ibadah Seharusnya kita lebih bersemangat untuk dapat menunaikan segala bentuk ketahatan kepada Allah di bulan ini Baik dalam bentuk melaksanakan ibadah-ibadah wajib Seperti sholat lima waktu, berkuasa, berzakat, dan lain sebagainya Maupun ibadah-ibadah sunnah seperti santap sahur, menggosok gigi, sholat taraweh, dan lain sebagainya Dari Abdullah ibn Mas'ud, ia berkata Aku bertanya kepada Rasulullah tentang amalan yang paling utama Beliau menjawab, sholat di awal waktunya Hadis Riwayat Bukhori dan Muslim Ibadah puasa sejatinya bukanlah sekedar kita menahan diri dari rasa lapar dan dahaga belaka Namun kita juga harus dapat menahan diri dari segala perbuatan yang dapat merusak pahala ibadah puasa kita Beberapa perbuatan yang dapat merusak pahala puasa kita Di antaranya adalah berdusta, berkata-kata kotor, gibah, atau populer kita sebut dengan istilah gosip Dan namimah, mengadu domba antar sesama Barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan tetap melakukannya Maka Allah tidak butuh ia meninggalkan makan dan minumnya Hadis Riwayat Bukhori Kemudian berkata-kata kotor adalah juga perilaku yang benar-benar harus dihindari oleh kita yang tengah berpuasa Bayangkanlah bahwa akibat dari perkataan kotor atau hinaan kita itu Tidak hanya akan menimpa diri kita sendiri Namun juga orang lain Utamanya, orang yang menjadi sasaran kata-kata kotor kita Sebab sangat dimungkinkan orang tersebut akan tersulut amarahnya Sehingga tidak hanya pahala puasa kita yang akan batal Namun juga pahala orang yang menjadi sasaran kata-kata kotor dari kita itu Sebab perkataan kita telah membuat luka hatinya Sehingga menyulut emosinya Dan jika hal tersebut benar-benar terjadi Maka sesungguhnya kita telah menjadi penyebab rusaknya pahala puasa seseorang Sebab orang yang berpuasa juga diperintahkan oleh Rasulullah s.a.w. untuk dapat menahan amarah Utamanya ketika dalam keadaan puasa Sebagaimana sabda beliau Jika seseorang mencacimu dan memerangimu Maka katakanlah Ini so'in Sesungguhnya aku sedang berpuasa Hadis riwayat bukhari dan muslim Jika suatu ketika lisan kita hendak mengeluarkan kata-kata kotor Maka ingatlah Bahwa dimanapun kita berada Ada Allah yang maha mendengar Yang maha menyaksikan Setiap apa yang kita ucapkan Bahkan untuk hal itu pula Allah pun mengutus malaikat pengawasnya untuk kita Allah s.w.t berfirman Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya Melainkan ada yang didekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir Al-Quran Surah Qaf Ayat 18 Hal buruk lainnya yang terkadang tanpa disadari Dilakukan oleh orang yang berpuasa adalah Senang dan larut dalam membicarakan aib orang lain Hal ini disebut gibah Atau secara populer Biasa disebut dengan gosip Gibah itu sendiri termasuk dosa besar Yang cara menghapusnya tidak cukup dengan istighfar Namun harus dengan taubah kepada Allah ta'ala Kemudian memohon maaf kepada orang yang menjadi korban Penilaku gibah Dan adu dombanya tersebut Sebab itulah Marilah tilisan kita Agar setiap perkataan yang keluar darinya Bukanlah perkataan yang sia-sia Bahkan dosa Jangan sampai pahala puasa kita hilang tak bersisa Sedangkan kita peroleh hanya tinggal lapar dan dahaga saja Sungguh meruginya kita Salah satu ciri suatu dosa itu dimasukkan ke dalam dosa besar adalah Madakala pelakunya diancamkan oleh Siksaan kelan di neraka Sebagaimana sabda Rasulullah Salallahu alaihi wassalam Ketika aku dibawa Mi'raj Aku berlalu pada suatu kaum Yang memiliki kuku dari kuningan Yang dengannya Mereka mencakar muka Dan dada mereka sendiri Maka aku bertanya Siapa mereka itu wahai Jibril? Ia menjawab Mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia yang lain Karena gibah Dan menodai kehormatan mereka Hadis Soheh Riwayat Abu Daw Setiap orang yang berpuasa pasti akan bersuka cita saat azan maghrib berkumandang Ada kebahagiaan yang memucah dalam hatinya Sebab ia berhasil menahan dirinya dari makan dan minum sehari lamanya Dan memang inilah sebagian yang khusus dikanuniakan kepada orang-orang yang berpuasa Sebagaimana sabda Rasulullah Salallahu alaihi wassalam Bagi orang yang melaksanakan puasa Ada dua kebahagiaan Kebahagiaan ketika berbuka Dan kebahagiaan ketika bertemu dengan dropnya Hadis Mutafak alaihi Namun ada hal yang perlu dicermati di saat momen berbuka puasa tiba Yaitu banyaknya umat Islam yang menjadikannya sebagai ajang untuk balas dendam Setelah seharian perutnya tidak terisi oleh makanan Dan kerongkongannya kering dari minuman Mereka lampiaskan rasa haus dan laparnya itu secara berlebihan Orang yang kekenyangan cenderung akan mudah merasa lemas dan kantung Lemas dan kantung inilah yang membuat seseorang merasa berat untuk melaksanakan ibadah Bahkan tak jarang kita temukan orang-orang yang sangking asiknya melampiaskan nafsu makannya Sampai rela melewatkan sholat maghrib berjamaah di masjid Dan mencukupkan diri dengan sholat sendiri di rumah Semua ini adalah tindakan yang keliru dan berlebihan Padahal Allah SWT melarang kita untuk makan secara berlebihan Ya berni adem Hai anak Adam Pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan Al-Quran Surah Al-Aruf ayat 31 Oleh sebab itu akan jauh lebih bijak dan bermanfaat Bila hidangan yang melebihi kebutuhan tersebut disedekahkan kepada orang lain yang tengah berpuasa Hal ini jauh lebih utama dan bernilai pahala Sebagaimana Sabda Rasulullah Barang siapa yang memberikan makanan berbuka puasa pada orang yang berpuasa Maka ia akan mendapatkan pahala Sebagaimana pahalanya orang yang berpuasa Tanpa mengurangi sedikitpun pahala orang yang berpuasa Hadis Soheh, Riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Ibnu Wajah Memeludaknya orang-orang yang melaksanakan sholat taraweh Di awal malam-malam Ramadan Dan sholat id seringkali tidak diikuti dengan kesadaran Akan lebih utamanya sholat fardu lima waktu yang ditunaikan secara berjamaah Sholat taraweh hukumnya sunnah Begitu pula sholat id, hukumnya pun sunnah mu'akad Sedangkan sholat lima waktu sehari semalam adalah wajib Serta lebih utama bagi laki-laki untuk dikerjakan secara berjamaah di masjid Lantas bagaimana bisa seorang muslim lebih mengutamakan ibadah yang sunnah Ketimbang yang wajib Seperti layaknya orang yang berebut tulang ketimbang daging Pola konsumsi masyarakat Indonesia Seakan mencapai puncaknya di 10 hari terakhir bulan Ramadan Pada saat itu tidak ada isu yang menarik untuk dibahas Kecuali Budik dan silaturahmi pada saat lebaran Kedatangan satu syawal memanglah sebuah berkah Dan kembalinya fitrah seorang manusia untuk kembali suci Semangat silaturahmi inilah yang pada akhirnya Membuat sebagian besar manusia Indonesia Memutuskan pulang ke kampung halaman untuk berselaturahmi dengan orang tua dan kerabat tekan Budik atau pulang kampung adalah sebuah fenomena masyarakat urban Budik pada dasarnya adalah sebuah fenomena sosial Bukannya sebuah kututan dan ritual dalam beribadah Namun sayangnya mudik seringkali diartikan sebagai pertunjukan atas sebuah kesuksesan Dasar dan landasan utama seseorang merantau dan pergi dari kampung halamannya Adalah untuk memperbaiki taraf kehidupan Sehingga ketika seorang perantau memutuskan untuk kembali menyambangi kampung halamannya Maka mau tidak mau, ia akan dipaksa untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang yang sukses Dan tentu saja ukuran kesuksesan yang kasat mata Yang terlihat bersinar dan berkilau adalah kepemilikan harta Lagi-lagi, para pemodal dan pengusaha melihat lebaran sebagai momentum untuk mengeruk keuntungan Caranya sederhana saja Pola pikir masyarakat urban yang ingin menunjukkan kesuksesannya di kampung halaman Dijawab dengan bajir diskon dan potongan harga Seorang perantau yang sukses dalam benak sebagian besar masyarakat adalah Orang yang berpakaian necis, tubuhnya penuh kilau emas, dan memiliki kendaraan pribadi Dan tak lupa memberikan amplop atau ampau kepada anak-anak Suka atau tidak suka, di 10 hari terakhir Ramadan, media di Indonesia sangat berisik dalam mempariwarakan diskon potongan harga aneka barang kebutuhan Yang kebanyakan adalah barang kebutuhan tersier Pernahkah kita bertanya? Benarkah di hari Idul Fitri tahun ini kita kembali kepada kesucian fitrah? Yakinkah kita bahwa seluruh amalan ibadah kita di bulan Ramadan tahun ini diterima? Benarkah kita mendapatkan malam seribu bulan yang dijanjikan? Yakinkah kita bahwa segala dosa dan kesalahan kita oleh Allah SWT telah diampuninya? Ya Rabbana Nah pemirsa, demikian Hasanah hari ini Semoga dapat memberikan manfaat untuk semuanya Untuk menjalankan dengan baik seluruh ibadah dalam bulan Ramadan Dan menyambut datangnya bulan syawal dengan bentuk ketahuan yang lebih tinggi Bukan yang membuat kita sibuk dalam urusan duniawi belaka Dan menjubah kita menjadi umat yang terjangkit wahan penyakit cinta dunia Amin ya rabbal alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!